Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Jopapest oke teman-teman kali ini gue balik lagi dan gue mau nge-share tutorial bagaimana sih cara memperbaikin HP iPhone tanpa harus pergi ke tukang servis nah bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ada baiknya nih untuk klik tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa juga dinyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video gue berikutnya nah bagi teman-teman yang mempunyai kendala atau masalah tentang iPhone bisa langsung nih DM Instagramku yang ada di atas sini nih nih, ini di atas sini ya kalian bisa follow, kalian DM dan kalian nanti bisa WA ke adminku ya nah kalian juga bisa langsung datang ke sini ke Demak Jawa Tengah oke teman-teman kali ini gue bakal ngeperbaiki HP dengan layar yang bergaris seperti ini ya teman-teman seperti nanti ya, garisnya itu kotak-kotak itu habis jatuh, itu dari subscriber oke langsung aja kita pergi ke table jangan lupa di subscribe oke teman-teman kali ini kita balik lagi ke table dan ini dia HPnya ya teman-teman dengan kondisi seperti ini teman-teman, jadi bergaris-garis seperti ini ini tuh akibat habis jatuh jadi langsung seperti ini jadi dari subscriber kita minta tolong untuk perbaikin ini kalau bisa jangan sampai ganti LCD ya teman-teman ini tuh kelihatan masih normal teman-teman jadi kita masih gerak kan coba kita ulangi lagi jadi kita pencet home nah dia masih gerak jadi gerak-gerak gitu lah masih gerak-gerak kan cuma dia bergaris-garis gitu ya teman-teman nah buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan mau mencoba tutorial ini ada baiknya untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya dan jangan lupa follow instagramku yang ada di atas ini untuk kalian bisa mendapatkan service secara gratis syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman itu kecuali ganti pad nah oke teman-teman kali ini kita mau coba aduh geter kita mau coba perbaikin hp ini tanpa harus ganti LCD dulu ya teman-teman kita cek dulu karena kondisinya seperti ini kelihatan ya teman-teman jadi masih bisa bergerak cuma dia garis-garis-garisnya tebal ya teman-teman bisa dilihat gak nih bentar jadi garis-garisnya seperti ini ya teman-teman tebal banget apa namanya kayak garis-garis putus-putus ini kemungkinan itu di bagian apa namanya di bagian fleksibelnya itu lepas ya teman-teman jadi kita bakal bongkar dulu coba kita bongkar dulu ya teman-teman seperti ini kita harus hati-hati karena di bagian iPhone itu banyak fleksibelnya jadi yang di bagian bawah ini ya teman-teman udah kita lepas apa namanya bautnya seperti ini baut bintang terus kita buka perlahan ini kemungkinannya ya teman-teman aku punya dugaan ini sebelum kita buka lebih dalamnya lagi ini tuh bakal hpnya nanti bagian soketnya itu terlepas atau enggak apa namanya enggak ada pengamannya seng kayak gitu ya kita coba buka ya teman-teman nah bener kataku kan teman-teman ini aku yum eh kok malah jadi terlebar jadi ini kita yum nah ini disininya harusnya ada kayak gini pelapis seng kayak gitu seperti ini ya teman-teman kita punya coba kita cari dulu ini ada pelindung seperti ini pelindung seng seperti ini yang melindungi agar soketnya enggak lepas seperti ini harusnya tapi ini nanti kita bakal kasih tapi kita mau kasih unjuk dulu ke teman-teman ini bagian sini nih kelihatan ya teman-teman nah kelihatan gak ini nah ini aku deketin bagian sini itu mungkin ada yang terlepas ini mungkin ada yang terlepas ya kan gampang oh iya di bagian sini itu ada pengamannya kelihatan ya teman-teman ada kayak seng pengaman dan spawn kalau di bagian sini enggak ada jadi yang pertama kali kita buka adalah di bagian baterainya teman-teman soalnya itu adalah ada arus pendek listriknya jangan sampai ada arus pendek yang membuat HP nya menjadi tambah konsulat kita buka dulu ya teman-teman oke teman-teman kita copot dulu dan kita lakukan pecopotan atas bawah nah yang pertama kalian lakukan sebelum ganti LCD karena tadi kan bentuknya kan ini ya teman-teman garis-garis besar gitu kan panjang-panjang kita bersihin aja teman-teman di soketnya ini kemungkinan ada kotor ada debu yang menempel bisa dilihat ya itu kayak di bagian ini kan bagian kamera ini ada bagian touch ID sama kalau touch ID sih ada touch screen dan display nya kita bersihin dan disini juga ya teman-teman kita bersihin kemudian kita coba dulu pasang kita bersihin aja sekiranya udah kalau teman-teman mau menggunakan pembersih yang lebih kuat itu untuk yang karatan atau segala macam bisa pakai kayak gini ini bisa dibeli di Shopee-nya Juppe-Pes ini buat pembersih kabel pembersih HP dan segala macam ini khusus buat listrik ya teman-teman yang berkarat kayak gitu bisa beli di Juppe-Pes harganya murah kalian gini bersihin terus bagian itunya terus kalian coba pasang sebelum kalian pasang pengaman ya teman-teman kalian coba pasang dulu pastikan pasangnya itu bener-bener apa namanya pas ya teman-teman sampai keluar bunyi tep gitu ini nah denger ya teman-teman ada bunyi tep gitu udah seperti itu terus kita pasang baterai dan kita coba ya teman-teman kita coba hidupin sebelum kita pasang bautnya nah teman-teman jadi udah bisa nyala normal lagi kita bakal cek nanti ini kita tunggu ya oke teman-teman ini dia udah normal dan tadi tuh seperti ini ya teman-teman terus kita pencet ini nah dia masih bergerak kayak gitu dan ini udah normal lagi tanpa harus ganti LCD udah kita tinggal pasang pasang pengaman dan segala macem gue coba pas udur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ini bermanfaat ingat gak semua bisa diperbaikin seperti ini jadi harus dicoba terlebih dahulu oke teman-teman bye